Para jamaah haji asal Ponorogo telah mengumpulkan koper haji di Kemenang Ponorogo Namun dengan adanya aturan berat koper tidak boleh lebih dari 15 kg Banyak pengantar koper yang terpaksa mengurangi barang bawaan jamaah yang overload 194 jamaah haji Ponorogo berangkat pada Senin 6 Juni 2022 Sebelum berangkat, pada minggu pagi para jamaah mengumpulkan koper Dengan ketentuan berat koper tidak melebihi berat maksimal 15 kg Beberapa pengantar koper yang barang bawaannya overload terpaksa membongkar koper di tempat Hal tersebut untuk mengeluarkan barang bawaan yang dirasa tidak begitu penting untuk dibawa Beberapa barang yang dikeluarkan seperti mie instan, bumbu dapur hingga beberapa alat makan milik jamaah haji Kondisinya sesuai dengan aturan yang dikemenang, mungkin kelebihan 5 kg Yang seharusnya diaturnya ini kan 15 kg Rupanya yang dimasukkan ke dalam bagnya ini, tasnya ini 20 kg Jadi harus dikurangi 5 kg Jadi ini bawa pulang lagi atau bagaimana? Iya, rencananya pulang lagi dibalikkan sama yang punya tas kan Kami disini cuma mengantarkan aja barangnya dari bapak Lono dan istri tadi Perlebihan berapa kilo? 5 kg Nah, lumayan Terus ini yang dikurangi makanan atau? Yang dikurangi hanya makanan aja, makan makanan ringan Ada gula, ada mie, sedap Kepala Kemenak Ponrogo, Muhammad Nurul Huda mengatakan Pada tahun ini berat koper memang dikurangi dibanding tahun-tahun sebelumnya Apabila sebelumnya mencapai minimal 32 kg, saat ini dibatasi hanya 15 kg saja Untuk jamaah haji, Ponrogo untuk tahun ini Model pemberangkatannya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu Tahun ini kami melihat situasi dan kondisi yang ada ini Kemudian kami punya inspiratif, kemudian kami juga punya solutif Sebelumnya, yaitu ketika mau berangkat itu ada dua kali acara Satu panggutan yang ditulang pemberangkatan Sekarang ini tidak Hari ini semuanya, seluruh jamaah haji itu mengumpulkan koper Kopernya tidak boleh lagi 15 kg Berbeda dengan tahun yang dulu, yaitu 35 kg, 32 kg Sekarang adalah cukup 15 kg Dirinya menghimbau kepada para jamaah untuk membawa barang seperlunya saja Pasalnya, banyak jamaah yang membawa makanan baik berupa sambal maupun bumbu masak di kopernya Sedangkan saat di Tanah Suci nanti, kebutuhan konsumsi sudah terpenuhi oleh penyelenggaraan haji Ega Patria, JTV, Ponroko